Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Mirsa Badan Intelijen Negara Tobin, kemudian ada TNI Angkatan Darat dan Universitas Erlangga menemukan obat COVID-19 yang telah lolos uji klinis tahap 3. Obat ini diklaim bisa menyembuhkan pasien hingga 90%. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Komjenpol Bambang Sundarwibowo menerima laporan hasil uji klinis tahap 3 atau tahap akhir kombinasi obat anti-COVID-19 Universitas Erlangga di Mabes TNI Angkatan Darat Jakarta. Jenderal TNI Andika Perkasa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksanaan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional beserta Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid yang juga hadir saat menerima laporan hasil uji klinis mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anti-COVID-19 kerjasama TNI Angkatan Darat, BIN, dan UNER yang telah selesai di uji klinis. Ini berdasarkan penjelasan dari Ketua Tim Pelaksanaan Research tadi, semuanya sudah memenuhi dengan sains yang sudah didukung. Kami juga mengajukan proses untuk izin edar dari obat ini. Saya menghadap Ketua Bepok, jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan untuk percepatan izinnya. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Stim Cell Universitas Erlangga, Dr. Purwati mengklaim hasil uji klinis temuan obat COVID-19 mampu menyembuhkan pasien hingga 90 persen. Dari 1.127 pasien, akhirnya yang memenuhi kriteria 754 total dari site-site multi-center tersebut, kemudian kita lakukan uji klinis pemberian obat ini, kemudian kita evaluasi perbaikan klinis, evaluasi perbaikan lab-nya, sama evaluasi untuk PCR-nya. Nah, ternyata di sini dari hasil-hasil tersebut terjadi perbaikan klinis yang cukup signifikan, perbaikan lab cukup signifikan, dan juga kelirian virus di hari ketiga yang cukup signifikan di atas 90 persen. Sementara itu, Badan Intelijen Negara atau BIN dan TNI AD memiliki peran penting dalam memberikan dukungan penelitian uji klinis hingga akhirnya menemukan obat COVID-19. Menurut Sekretaris Utama BIN Komjen Paul Bambang Sunarwibowo, dukungan kerjasama yang diberikan kepada Universitas Erlangga bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Dalam pelaksanaannya, diperlukan beberapa tahapan-tahapan untuk bisa obat ini diproduksi dan diedar. Salah satunya adalah melalui proses uji klinis, sehingga kami sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Badan POM, maka kami melakukan kerjasama dengan TNI AD. Dari kerjasama ini, maka kita bisa mempercepat proses uji klinis. Kita harapkan dalam waktu yang dekat ini, mendapatkan izin edar daripada Badan POM dan selanjutnya bisa kita produksi dan kita bisa gunakan untuk menjadi protokol kesehatan dalam proses penyembuhan COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, Badan Intelijen Negara atas arahan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, mendukung upaya penelitian yang dilakukan oleh UNER untuk menemukan obat COVID-19 dengan memberikan bantuan alat-alat laboratorium. Hal ini dilakukan sebagai upaya dan dukungan penuh BIN dalam meningkatkan kemampuan laboratorium COVID-19 UNER dan percepatan pembuatan formula baru obat COVID-19. Tim Liputan, Metro TV